Pesepak bola bintang dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo digugat 1 miliar dolar. Ia digugat sekelompok orang karena mempromosikan NFT dari Binance. Gugatan itu dilayangkan ke pengadilan federal di distrik selatan Florida pada Senin 27 November 2023. Mereka menuding promosi yang dilakukan Ronaldo sebagai penipuan dan melanggar hukum. Penggugat merasa promosi oleh Ronaldo mendorong mereka untuk berinvestasi dengan mahal dan rawan. Pasalnya status selebritis Ronaldo dimilai mempunyai kekuatan untuk menarik masyarakat. Gugatan lain juga menyebut Ronaldo tidak mengungkapkan berapa penghasilan sebenarnya yang ia dapat dari Binance. Hal itu membuat para penggugat merasa tertipu. Penggugat merasa sosok selebriti seharusnya transparan dalam mempromosikan soal mata uang kripto. Hal itu termasuk pundi-pundi uang yang dihasilkan dari kemitraan tersebut. Sebelumnya, Ronaldo meluncurkan NFT perdananya dengan Binance pada November 2022. Koleksi NFT perdananya itu berisi 7 NFT berbeda yang disebut NFT CR7. Sejak itu, Ronaldo mengiklankan NFT Binance di platform media sosialnya. Bahkan ia baru-baru ini kembali mengiklankan produk rancangannya dengan Binance pada selasa 28 November 2023. Namun produk itu disebut masih dalam tahap pengerjaan. Di sisi lain, pihak Ronaldo dan Binance masih belum berkomentar terhadap gugatan tersebut. Terima kasih telah menonton!